Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Ini adalah salah satu BMW yang harga jual bekasnya paling bertahan Karena pada saat baru mobil ini, ini mobil tahun 2014 Ini harganya 928 juta rupiah off the road Dan kalau on the road itu sekitar 1 miliar rupiah Tapi setelah 7 tahun lebih Mobil ini di pasar mobil bekas masih terjual dengan harga 800 juta rupiah lebih Dan inilah salah satu BMW yang istimewa BMW M235i Nah ini seperti memori kembali lagi ya Karena pada saat pertama kali mobil ini keluar di 2014 Itu saya yang pertama kali mengetes mobil ini warnanya merah pula Dan ini adalah salah satu line up BMW yang spesial di saat itu Karena saat itu BMW M2 belum ada Dan inilah yang keluar sebelum BMW M2 Dan ini adalah salah satu BMW M Performance Pertama di Indonesia barengan dengan M135i Keluarnya pada saat itu Karena ini adalah BMW seri 2 coupe Dan dia masuk dalam trim tertingginya di 2014 Yaitu M235i Memang ini bukan pure M2 Tapi ini memiliki performa yang mendekati M2 Tapi dengan kenyamanan dan kepraktisan yang membuat mobil ini masih bisa dipakai sehari-hari Dan BMW M Performance ini Kalau misalnya di jajaran Mercedes-Benz itu kemudian diikuti Dengan misalnya A35 atau CL A35 Yang itu memiliki mesin yang performanya tinggi Tidak setinggi M murni Tapi ya itu masih enak buat dipakai sehari-hari Dan bentuk bodinya cute banget Dua pintu coupe paling mungil dari BMW Dan ini mobil milik Auto High Saya dipinjami oleh Auto High ketika itu ke sana ngeliat ada mobil ini Dan memori kembali lagi langsung saya pinjem Dan ini mobil ditawarkan seharga 815 juta rupiah Dalam keadaan bekas tahun 2014 Dan sekarang kita lihat dulu apa yang menggerakkan mobil ini Wah Ini kelihatan sudah ada yang diubah nih mesinnya Tapi mesin utamanya masih sama Ini adalah unit 3000 cc 6 silinder dengan turbo Yang dalam kondisi standar itu menghasilkan tenaga 326 HP Dan torsi 450 Nm Itu besar sekali ya untuk mobil semungil ini BMW M2 yang keluar setelah ini itu tenaganya 370 HP Tapi ini saja sudah 326 HP Tapi di mobil samping saya ini Keliatannya sudah diberi beberapa peranti peningkat tenaga Ini seperti saluran udaranya ini dari MST Performance Dan biasanya sih kalau sudah dilengkapi dengan peranti penambah daya seperti ini Biasanya ada hal lain Tapi saya tidak tahu berapa tenaganya yang ini nanti kita bisa lihat di mobilnya Tapi ini adalah mesin yang sangat potensial Dan dia memiliki konfigurasi penggerak belakang Jadi tenaga dan torsi disalurkan ke roda belakang lewat transmisi 8 speed Dan mesin 3000 cc 6 silinder ini suaranya dalam keadaan baru itu sudah sangat-sangat merdu Dan ini warna mobilnya merah Tapi yang mungkin Anda sedikit bertanya-tanya kenapa Sepionnya warnanya silver Ya ini juga sama Jadi pertanyaan saya pada saat saya pertama kali mengeras mobil ini Tapi ternyata ini menjadi ciri khas BMW M Performance Mau warna apapun yang Anda beli dari mobil ini Anda akan mendapat sepion berwarna silver Atau ya silver agak tua dikit Yang itu senada dengan peleknya Ini peleknya masih pelek asli 18 inci Bannya 225-40 Dan kalau dilihat dari profil sampingnya Ini kelihatannya juga mobil ini sudah direndahkan dari aslinya Karena saya sudah pernah ngecek ke bagian bawahnya Ini suspensinya masih standar shock breakernya Tapi pernya sudah menggunakan eibah Jadi memang per yang untuk performa lebih baik lagi pada saat menikung Mungkin dengan kompensasi sedikit lebih keras Tapi nanti kita coba Nah ini kita lihat Remnya ini sudah memakai rem dengan logo M berwarna biru disini Kemudian ada logo M disini Dan ini mobil saking disukainya Ini susah sekali dicari dalam keadaan bekas Dan kalau pun ada ya seperti ini Harganya hanya tereduksi 20% dalam 7 tahun 7 tahun hanya tereduksi 20% Luar biasa Pesona dari mobil ini Nah ini yang lainnya semua standar Ini spoiler belakang ini juga standar Kenal port tidak standar lagi Bunyinya ini sekarang sudah lebih keras Dan bagasi semua masih standar dengan jog yang bisa dilipat Sekarang kita dengerin suaranya Suaranya definitely lebih keras dari standarnya Jadi ini kenal portnya sudah diganti Lebih enteng ini rasanya mesin ini dibandingin yang standar RPM nya Tapi ini ada satu remote disini yang ditempel ke kontrol tengah Dan ada off dan ada on Kalau kita kasih ke off Nah suara kenal portnya langsung seperti standar Wih garing gitu Oh jadi ini kenal portnya sudah diganti dengan yang bisa on dan off Bisa keras suaranya tapi juga bisa diredam Wah asik juga nanti kita coba pada saat jalan Oke karena kita sudah di dalam Jadi kita sekalian lihat apa yang ada di mobil ini Pertama ini posisi berkendaranya luar biasa Sejak tahun itu BMW sudah tilt dan teleskopiknya itu sangat luas pengaturannya Jadi bikin posisi berkendara itu bisa sangat ideal Tidak terasa seperti mobil yang usianya sudah 7 tahun BMW selalu hebat dalam hal posisi berkendara Nah ini di interior ini relatif standar Kecuali pedal shiftnya ini sudah diganti yang carbon fiber Tapi instrumen masih standar Kemudian iDrive nya juga masih standar Ini sudah pakai iDrive touch by the way Dan semuanya Tidak terlalu mengintimidasi gitu ya Oke kursi memang merah Tapi tidak se ekstrim kursi BMW M2 Kemudian setirnya memang setir M Ini enak sekali untuk digenggam Dan tidak terlalu banyak unsur-unsur eksotis di interiornya Tapi satu yang menyenangkan Di instrumen ini ada emblem M235i Jadi minimal Anda tahu Anda sedang mengendarai salah satu BMW yang spesial Kalau untuk di belakang memang bukan tempat yang lega ya Coba kita ke belakang Dan dilihat ini bisa dilipat disini Oke saya akan ke belakang Ini posisi nyetir saya ya Oke kaki masih bisa Tapi kepala saya menyentuh Saya tingginya 177 cm Tapi kalau Anda di bawah 175 cm Mestinya aman Tapi memang bukan di belakang tempat yang paling enak Untuk menikmati sebuah M235i Tapi Di depan Tidak ada sunroof Jadi normal aja semuanya AC sudah dual zone Kanan dan kiri Kemudian USB slot Hanya ada satu Ada aux juga disini Yang lainnya normal Socket 12V Kemudian laci Ya secukupnya Ada USB slot lagi ternyata disitu Dan di iDrive ini Ada macam-macam Informasi Tapi ya Standart iDrive Di jaman itu Belum ada Apple CarPlay Tapi minimal sudah bisa Tersambung ke gadget Anda Melalui USB slot Atau melalui Koneksi Bluetooth Rem parkir Masih manual Masih manual Tapi kadang-kadang ini enak Kalau misalnya mau ngedrift pakai mobil ini Rem parkir manual itu Lebih Menggugah Disini ada kulit Kulitnya ini bukan ke arah kemewahan ya Lebih ke arah durability Jadi ini kulitnya kasar dan tebal Jadi makanya gak heran ini mobil Sudah 7 tahun Tapi interiornya Masih sangat terawat Mirip dengan baru Transmisi sudah model Joystick seperti ini Dan mode berkendara Ada Eco Pro Ada Comfort Ada Sport Ada Sport Plus Dan dia juga dilengkapi dengan Launch Control Jadi kita nanti bisa coba Akselerasinya Seperti apa Oke Tanpa berlama-lama Sekarang Kita langsung Jalan Seperti nostalgia nih Saya ingin merasakan Apakah setelah 7 tahun Mobil ini Masih sama nikmatnya Seperti dulu pada saat Lari Ide dari dibuatnya BMW M Performance ini Adalah BMW yang memiliki Kemampuan tinggi Performa tinggi Tapi tetap enak Untuk dikendarai Sehari-hari Karena tidak Se ekstrim yang Pure M M2 Atau M2 Competition Tapi Sepertinya Pemilik mobil ini Sebelumnya Dia ingin Membuat mobil ini Memang lebih ekstrim Dari Normalnya Jadi Suspensinya sudah direndahkan Dan sudah lebih Keras Untungnya memakai Eibah ya Jadi Memang produk yang Benar-benar diukur Jadi walaupun lebih keras Tapi masih Masih Lumayan lah Masih lumayan nyaman Untuk sehari-hari Tidak sekeras M Murni Tapi lebih keras dari M Performance Standar Tapi handlingnya Ini benar-benar Tajam sekali Handlingnya Dan Kondisi keseluruhan Mobil ini Itu sudah saya Periksa di BMW Tunas Bekasi Waktu kemarin Sekalian Direpek dealer BMW Yang baru di Bekasi Sekalian saya general check up Ternyata Menurut mereka Hasilnya masih Baik Tidak ada yang perlu Diperbaiki Sama sekali Dan mobil ini Sekarang Kilometernya itu 39.000 km Yang mana Ya Cukup sedikit juga Untuk mobil yang Sudah usia 7 tahun 7 tahun lebih ya Jadi ya Cuma 5.000an km Per Tahun Jadi di bawah santai Ini mobil masih enak Tidak ada bunyi-bunyi aneh Masih halus Cuma memang Bannya kan Performa tinggi kan Jadi Kebisingan ban itu Memang Terasa Sampai dalam Tapi itu wajar Untuk di mobil Performa tinggi Seperti ini Wah Ini karena Air intake nya itu Sudah diganti ya Jadi Pas kita ngegas itu Ada suara isapan udara Terus kita lepas gas Juga ada suara wastegate nya Jadi Ini kayaknya Boost nya udah lebih gede nih Sekarang kita coba Sekarang kita ini Di mode comfort ya Di mode comfort itu Nggak mengintimidasi Sama sekali ini mobil Ya Terlepas dari ada suara Isapan udara ya Tapi Santai gitu Tapi begitu kita masukin sport Atau sport plus Kemudian Transmisinya kita masukkan Ke mode yang sport juga Kita coba Tarikannya Hey Ini Ini kok kayaknya Tarikannya udah lebih Gede dari Standart nya ya Coba disini ada Sport display dia Dia bisa mendisplay Horsepower Oke Kita lihat Berapa horsepower Dan torsinya Wow Oke torsinya masih sama Di sekitar 450 Tapi tenaganya Coba kita ulang lagi Kita pakai manual Hah Kenceng banget ini Oh Tenaganya ini Di 300 Bentar 240 120 1 2 3 Di 340 Horsepower Artinya Dia udah 14 horsepower Lebih besar dari Kondisi normal Dan torsinya tadi Saya lupa lihat lagi Torsinya Di 450 Newton meter Kira-kira Oke Itu Kenalpot masih Yang belum berisik nih Sekarang coba Kalau saya masukin Kenalpot yang berisik Uh Ada bleder-bleder Tartar Oke Sekarang kita coba Tarik Wow Wow Ini lebih dasyat lagi 390 HP Beleder Dengar suara Beledarnya Dadadar Wow Gila ini Ini Larinya udah Seperti M2 Ini Kenceng sekali Dan Kenalpotnya itu Keras Suaranya Diiringi Ledakan-ledakan Tapi Begitu kita Off Kenalpotnya Sudah Normal lagi Tenaga berkurang sedikit Tapi masih tetap Di 340 HP Tadi Wah Menyenangkan sekali Bawa mobil ini Nah Sekarang kita pengen coba 0-100 nya berapa ini mobil Kita tes Oke Kita akan tes akselerasi Di sirkuit BSD Sebagai gambaran Mobil ini pada saat baru Itu klaimnya dari BMW Adalah 0-100 km per jam Tuntas dalam 4,8 detik Itu pas baru Kemudian Pada saat saya mengetes Di Indonesia Itu dapetnya Paling cepat itu 5,0 detik Yang mana itu juga Sudah sangat cepat Nah sekarang kita akan coba Masukin launch control Itu gampang Tinggal masukin ke Sport Plus Masukin transmisi ke S Injek rem Injek gas Launch control aktif Wow Wow Gila-gilaan Ini bannya Ini bannya masih bagus banget Tapi dia tetap spin 0-100 km per jam Tuntas Dalam 4,7 detik 4,7 detik Mobil yang usianya sudah 7 tahun Jadi emang Kelihatan ada peningkatan performa Di mesinnya Dilakukan sejumlah peningkatan performa Walaupun masih nyaman Di pagi harian Dan 402 meternya 402 meternya Mobil ini menyelesaikannya Dalam 12,9 detik 0-100 4,7 detik 402 meter 12,9 detik Ini mobil kenceng banget Ini mirip Kencengnya dengan M2 Dan suaranya tuh ya Suara kenalpotnya nih Enak sekali didengar Ada letupan-letupan Dan Suara khas 6 silindernya itu yang Mengagumkan Dan mobil ini Mudah sekali Untuk dipakai Drifting Tinggal matiin Traction control Stability control Dia penggerak belakang Torsinya kuat Tenaganya kuat Drifting gampang sekali Dan Di Di counternya Atau di kendalikannya Juga mudah sekali Cuman saya tidak mau nyoba Di mobil ini Karena Ini bukan mobil test Bukan mobil saya juga Ini mobilnya auto high Teman-teman bisa lihat Video saya Waktu saya ngetes ini Pertama kali itu Saya pakai drifting Mudah sekali Wah luar biasa nih mobil Gak nyangka Segitu buasnya Mobil ini Padahal kalau di Pakai mode comfort Dan Kenalpotnya kita matiin Suaranya tuh Kayaknya jinak Enak gitu mobilnya Ternyata Bisa mendadak Jadi buas Pengendaliannya juga Luar biasa Aduh asik banget ini mobil Luar biasa Dengan harga Setengahnya BMW M2 Di bekasnya Wah remnya luar biasa Nikungnya seperti lalat ini mobil Ini sih dibawa ke sirkuit juga sangat menyenangkan ini mobil Jadi mobil ini kencang ya Kencang sekali Tapi memang bahan bakarnya menuntut Oktan 98 Saya sudah coba Kalau misalnya diisi Oktan 95 Gak apa-apa Gak ngeritik Gak akan ngerusak Tapi tenaganya tuh Turun Dari 390 ke 360 Horsepower Jadi kalau Ingin yang benar-benar tenaga maksimal Emang harus yang Oktan 98 Kemudian Ini mobil Masih cukup hemat Untuk dikendarai Sehari-hari Dari hasil pengetesan saya Kalau misalnya kita jalan di dalam kota itu Konsumsi bensinnya tuh Sekitar 1,8,5 Tapi kalau di tol Lagi normal gitu ya Pakai mode comfort Itu di lari 90 sampai 100 km per jam Dia bisa 1,16 1,17 Kan menyenangkan buat mobil yang Performanya luar biasa Gilanya Aduh ini mobil Ini mobil tuh BMW yang Sudah lumayan berumur Tapi masih tetap terasa muda gitu Ya karena performanya Dan Ini kualitasnya masih bagus banget Semuanya Interiornya belum ada cacat Kemudian Cek ke BMW juga masih Bagus semua Dan Sangat sulit untuk dicari Agak sulit nih Dicari di pasar bekas BMW M235i ini Makanya Harganya juga masih Bertahan di Auto High ini 815 juta rupiah Untuk pembelian cash Kalau misalnya kredit itu Harganya 795 juta rupiah Sudah pasti harganya itu Negosiable ya Tapi silahkan nego sendiri ke Auto High Bukan yang Bukan saya yang jual mobil ini Dan Aduh mobil ini Performa dan pengendaliannya tuh Indah sekali Dan masih tutup enak buat dipakai harian Ada beberapa hal yang agak mengganggu Dari mobil ini Yang pertama itu Ini Tarikan pintu nih Has BMW di tahun itu Tarikan pintunya tuh terlalu ke depan Jadi kita agak berat kalau Menutup pintu Apalagi pintunya panjang Karena dia hanya 2 pintu Kemudian Kuncinya Ini walaupun keren Ada aksen birunya Dan dia sudah kilas ya Jadi kita gak perlu Colokin Kita tinggal Pencet start shop engine Tapi sayangnya Dia tidak Smart Tidak kilas smart key Yang bisa Membuka atau Mengunci pintu itu Hanya dari sentuhan Tetap kita harus pencet disini Kenapa gitu Padahal sebenarnya ini udah bisa Tapi ya Memang begitu Dari barunya Overall Ini mobil Kondisinya sangat baik Dan Ini BMW bekas yang spesial Hampir spesial Seperti BMW M Murni Jadi kalau misalnya BMW M2 itu terlalu ekstrim Dan terlalu mahal Untuk Anda Ini adalah pilihan Yang paling Benar Karena dia harganya Hanya setengahnya M2 Tapi di pasar bekas Dia bertahan terus Dan selalu dicari orang Sehingga Anda tidak ragu Untuk berinvestasi Ke mobil ini Kemudian Tenaganya luar biasa Apalagi versi yang ini Sudah 390 HP Artinya sudah lebih besar Daripada BMW M2 Tenaganya Tapi masih enak Buat dipakai Sehari-hari Dan kalau Anda Ingin melihat langsung Mobil ini Ingin bertanya-tanya Mencari keterangan Tentang mobil ini Silahkan Anda datang Ke showroom Auto High Atau Anda bisa DM dulu Ke Instagram mereka Di AutoHigh.id ini Jadi begitulah Hasil review saya Ke BMW M235i Tahun 2014 ini Jangan lupa Anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Jika Anda belum Follow Instagram saya At Fitra.ri Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Bye-bye